Yang kan kalian perhatikan ya Perhatikan nih Ini tuh aku pake fokus di status 1 HP 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 Oke teman-teman Balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game One Punch Man The Strongest Oke Nah kali ini kita balik lagi di game One Punch Man The Strongest Dan pasti kalian udah tau nih Aku udah sering juga buat beberapa videonya ya Itu tentang equipment-equipment Dan juga teman-teman Dan juga Itu kalo kalian tau Kalo kemarin video gacha aku tuh Aku dapet si Si kumbang Ini nih Nih ya Suka teriak-teriak nih ya Aku dapet si karnet Kabuto teman-teman Nah jadi Nah pada video kali ini Aku mau buat tentang Equipment yang cocok Untuk karnet kabuto Nah tapi kok gak buat karnet kabuto doang Karena biasanya Kalo aku buat equipment yang cocok Untuk hero itu Itu dua Yang pertama kita buat si Fubuki Terus ada golden ball Terus ada golden ball atau make Terus ada tank top sama dipsy Ya kan Nah kali ini karnet kabuto Sama si super alloy Atau super shine dark alloy Ya si bot ski juga deh ya Nah kita cek dulu ke album sebelumnya Nah bentar Disini tuh kita cari dulu karnet kabuto Ya kan Nih kita lihat skillnya dulu Dia tuh udah tipe combat Dan juga monster ya teman-teman ya Dia ini lebih dominan ke bagian darah Nah kita lihat Attack 382 HPnya 2250 Defense 97 Speed 96 Oke kita lihat skill satunya Skill 1 target solo Nah membuat 120% attack Dan membawa tambahan damage 8% Dari HPnya sendiri Udah Damage tambahan dari darahnya Oke itu udah ada hubungan sama darah Yang kedua target solo Combo Membuat 210% damage Skill diri sendiri 20% dari batas limit HP diri sendiri Darah lagi ya kan Saat serangan tingkat kedua kritikal Lagi 100% Kemungkinan membuat target utama Menerima damage 2 ronde Nah kan ada efek menerima damage ya Saat diserang menambah 50% attack Tambahan damage Nah ya kan Itu efeknya dari menerima damage ya Terus ada pasifnya Ashura armor Yang ditrek-teriak Tapi ditreknya Ashura mode sih ya Bukan Ashura armor ya Semuanya Ashura lah Saat menerima serangan rebound 20% damage yang diterima Dan memberikan kepada musuh Seluruh musuh permanen Nah ini dia rebound teman-teman Dimana rebound itu artinya Dia tuh ngebalikin damage Misalkan dia diserang Sejuta gitu kan Sejuta Dibalikin 200 ribu lah gitu lah Kira-kira ya Untuk musuhnya Nah makanya mantep nih si Karnes Kabuto ya Ini hampir late game kepake Kalau gak salah aku liat Banyak masih banyak yang pake si Kabuto Si Deepsea King Gitu kan Si tank top master Juga masih kepake teman-teman Justru yang aku jarang liat si Aloy sebenernya Tapi Aloy ini juga mantep loh Teman-teman sebagai tank Coba kita liat dulu ya Sebelum kita bahas Equipment yang cocoknya Dia ini target solo Damage dan membuat diri sendiri Menyerap 10% damage Dari HPnya sendiri Dan lagi-lagi Darah Atau HP Teman-teman ya Nah lanjut kita Ke bagian Ultra Aloy bazooka Nah ini dia Ke target area salib Area salib itu Yang maksudnya Plus gitu ya teman-teman Kalau dia nyarang tengah Dia bakal nyarang kiri kanan Dan juga belakang Yang tengahnya itu Selanjutnya kemungkinan Membuat target utama Menerima damage 2 ronde Sama kayak si Carnage Terus membagi Dengan 2 teman HP Lebih rendah 40% Diterima 2 ronde Dimana dia tuh Ngambil damage Yang diterima temannya Teman-teman ya Itu bagus juga Untuk tank Melalui pembagian damage Menurun 20% HP 20% Tidak dibagi lagi Kalau udah dibawal 20% Udah gak bisa bagi-bagi Ya Dan mau mati dia Bagi-bagi Malah tewasan Super Alloy Darkshine Saat mulai battle Ini pasifnya Mendingkan kan 40% Immune ultimate Teman sekelompok Dan diri sendiri Selama 2 ronde Setiap battle Setelah pertama Menerima crit damage Bisa revive 30% Dari max HP Diri sendiri Permandanya menambah Plus 20 HP Diri sendiri Ya kan Pokoknya ada Bisa revive 30% Dari max HP Diri sendiri Ya itu Mantap juga Si Alloy Ini emang ya Apaya pas ada Pas lagi Itu ada Efek unyieldingnya Yang gak bisa mati Bener-bener gak bisa mati Teman-teman Mesti Ada yang nyerang lagi Baru dia bisa mati Oke Kita udah lihat Dua-duanya ini Jelas-jelas banget Berhubungan dengan darah Kalau si Alloy Itu dia lebih kayak Membagikan damage-nya Ke teman-teman ya What Dia yang nerima Kalau si Ranes Kabuto Dia tuh ngebalikin Serangan yang diterimanya Gitu ke Musuh yang nyerang dia Ini kenapa rame Di sekitarnya Ada Ada orang-orang disini Oke Kita pindah ke karakter Nah Disini kau gak punya Alloy ya Aku gak punya Alloy Teman-teman Kalian doain aja Nanti supaya Gachanya dapet Ya kan Nanti kau bisa dapet Si Alloy Nah Tapi awal-awal Kita lihat dulu Disini nih Nih Carnage Kabuto Di sini Carnage Kabuto Dan juga si Alloy itu Equipmentnya sama Teman-teman Kataku ya Dia bener-bener Cocok Menggunakan Yang sama Jadi kita langsung Satukan Aja Keduanya Pertama-tama Kita ke bagian Equip Dan kita ke bagian Equip lagi Dan ke bagian Tas Equip Dan set Nah Kita mesti Masuk ke yang set Nah Ini dia Teman-teman ya Oke Pertama-tama Yang paling cocok Kalian ini sendiri Udah liat Kalau misalkan Di Carnage Kabuto Ku Menggunakan Equipment Suit Atau Yang gambar Jazz ini Yang Jazznya sih Amai Nah Kemarin tuh ada yang komen Yang nanya Bang Bukannya Kalau misalkan Carnage Kabuto Efeknya gak nambah Kalau misalkan Di Carnage Kabuto Ya kan Karena Carnage Kabuto Itu udah ada 20% Ya Sebenernya Harusnya nambah sih Teman-teman ya Plus ada efek healnya lagi Nah Ini tuh aku dapet Dari info Aku udah cari-cari juga Teman-teman Dan ku cari-cari Di grup Gitu Grup One Punch Man Tapi yang luar ya Yang official group Yang luar teman-teman Yang luar negeri Itu pada nyaraninnya Emang suit Berarti nambah Teman-teman harusnya Plus Disitu aku disuruh Cek teman-teman Ini kita cek dulu Buat membuktikan ya Itu kita ke bagian back Kita ke Benefit Kepanduan Terus Ke bagian sistem Dan kita search Ke bawah Disini ada Efek Suit Set Meningkatkan refleksi Kerusakan kamu Sebesar 20% Disini Artinya Teman-teman Dia meningkatkan Meningkatkan Berarti kan tadi Normalnya Dari si Karnes Kabuto Itu 20% Berarti jadi 40 dong Kita anggap Nambah dulu 40% Setelah Mengambil tindakan Pulihkan 10% HP Jadi kalau Tiap menyerang Tiap Ulti Dan tambah 10% HP Next Refleksi kerusakan Milik Buff Ketika karakter kamu Telah menerima Buff Dengan tipe yang sama Dari sekutu Buff ini Tidak akan menumpuk Hanya buff yang lebih baik Yang akan berpengaruh Pemulihan HP adalah Kalian Selama efek yang ditetapkan Di piju Karakter yang disembuhkan Terlepas dari kerusakan Refleksi Nah Setelah ku baca-baca Ini kata-kata Indo agak Agak rancu Agak aneh Gitu teman-teman Nah Tapi setelah ku baca Dan ku mengerti Teman-teman Ini maksudnya Itu misalkan Kalau dia di buff lagi Contohnya Kayak dari corenya Si Dipsy Corenya Dipsy itu Nambah lagi Rebound damage Atau Refleks damage Teman-teman Itu gak bakal Nambah lagi ke si Carnage Karena Carnage itu udah ada Tapi Tapi Seandainya kan 20 kita Carnage ya Seandainya Tiba-tiba si Anggapannya ya Kalau udah di upgrade ya Carnage Kabuto Eh Dipsy King itu Refleksnya Jadi 30 Nah Dia bakal berubah Yang si Carnage Ngambil yang 30 Tapi gak jadi 50 Nah gitu teman-teman Ya kan Makanya Jadi tetap cocok Equipment suit ya Jadi thank you Ya ya Aduh teriak-teriak Jadi thank you banget Buat yang udah ngasih tau juga Teman-teman Itu sebagai info Jadi kita sama-sama Tau juga Cocok gak sih Equipment ini Dan jawabannya Menurutku cocok ya Nah plus Selanjutnya teman-teman Setelah Kita Equipment suit ini Kita pindah dulu Oh iya Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Ini yang Kan kalian perhatikan ya Perhatikan Perhatikan nih Ini tuh Aku pake fokus di statusnya tuh HP 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 Ya kan Nah udah gitu ada speed Dan juga efek resist Dan juga defense Ama defense ya Satu Suit ini ya Jadi Dia udah darahnya banyak Plus ada defensenya satu Aku ngasih defense satu Supaya seimbang aja Ini kalau kalian memasukin HP Juga boleh sih sebenernya ya Defense-nya di substat juga boleh Teman-teman Tapi aku lebih Prefer Dapet satu Soalnya aku juga punyanya Ini Gak punya yang Nambah darah Soalnya Oke Selanjutnya Setelah suit Teman-teman Kita ke bawah Setelah suit itu Yang paling standar sih Teman-teman ya Itu Adalah Battle Tank-tank itu Cocok banget Pake battle Kenapa Dia itu Teman-teman Nambah darahnya sendiri 10% Itu udah gede Darahnya Disini contoh Darah karnes kabutoku itu Adalah 330.000 Kalau nambah 10% Jadinya darahnya itu Bakal 360 3.000 Kayak gitulah Kira-kira ya Harusnya lebih banyak lagi Nah sekitar itu Teman-teman ya Nambah Gede lagi Nambah Kuat lagi Nah gitu Itu juga cocoknya Ininya battle Selanjutnya Kita Coba bentar Tadi suit gimana Suit itu kan menambah rebound Nih Ada yang sama Mirip suit itu Teman-teman Tapi suit ini Versi Upgradenya ya Yang sama Dengan suit itu Yaitu Adalah 20 rebound Damage College Oh iya College juga cocok Ini college Ini kalau bahasa Gresis Coler Kalau salah ya Trigger block Bisa menerima Heal 10% Dari damage Yang diterima Artinya Kalau misalkan Karakter kalian Nge-block gitu kan Kalau misalkan Kalian nyerang musuh Terus suka ada Efek block gitu kan Blocking Itu tuh bakal nge-heal 10% dari darahnya Sendiri Teman-teman Nah itu juga Bagus ya Selanjutnya Santai-santai ini Juga lumayan bagus Karena dia nge-heal Teman-teman Ini versi sebelum Upgradenya Dari item Suit nih ya Suit ini kan Heal 10% Plus ada 20% Reboundnya Ini versi yang belum Keupgradenya lah Ibaratnya ya Ini suit ini Lebih bagus Nah santai juga bisa nih Sebenernya Tapi lebih prefer suit Kalau bisa ya Soalnya efeknya double Selanjutnya Percara Saat menyerang target Utama ada efek Debuff yang ini Enggak juga Enggak cocok ya Nah jadi itu Yang cocok teman-teman ya Disini ku bisa Ketaruh 3 Yang cocok Santai Terus Eh 4 sorry Santai College Battle Dan juga suit Nah Teman-teman ini Untuk dua-duanya ya Untuk si Aloy Dan juga Si Karinesh Kabuto Nah Khusus untuk Aloy Teman-teman Tapi khusus untuk Aloy Kan tadi kalau si Karinesh Kabuto Lebih prefer HP 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 Yang sama defense lah Pokoknya ya Tapi kalau Aloy itu Kalian kalau bisa Ngasih darah HP Terus bawahnya itu Yang resisten Untuk dia kan Dia kan tuh Derima damage Dari teman-temannya Teman-temannya Dia tuh Dari satu timnya Maksudnya Dia itu cocok Kasih resisten Plus defense Kayak gitu ya Jadi tergantungnya Sesuaiin aja Teman-teman yang kalian Punya deh Oke kalau gitu Terima kasih Buat yang udah Menonton Itu dia Item yang cocok Untuk si Karinesh Kabuto Dan Super Aloy Menurutku ya Menurut The Morsell Kalau misalkan Ada perbedaan pendapat Atau ada yang info Yang pengen kalian kasih tau Atau Ada next hero Atau monster Yang pengen kalian tau Equipment yang cocok Itu apa sih Kalian boleh tulis Di kolom komentar Oke teman-teman Terima kasih Buat yang udah menonton Bagi kalian yang suka Dengan video Kalian boleh klik Tombol like Dan bagi kalian Yang belum klik Tombol subscribe Kalian boleh klik Tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng kalian Oke teman-teman Terima kasih Buat yang udah menonton I'm gonna see you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax